Halo Assalamualaikum berjumpa lagi bersama kita di Mutiara podcast teman-teman ya di sini Ustadz bertemu dengan kakak alumni ya dan dulu kakak alumni alumni angkatan ke-6 ya boleh perkenalkan dulu kak namanya perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Sagi biasa dipanggil Rehan saya sekolah di sekarang sekolah di SMP Bustamu Maknur Banyuwangi karehan sekarang kita ingin bertanya-tanya nih sama karehan kan ini sudah berapa tahun ya kak ya sekarang kelas 9 Oh kelas 9 ya sudah tiga tahunan ya setelah SD ya Nah gitu Oh apakah yang menarik yang ada di SMP saat ini di SMP sih saya masih ngelanjutin yang dari SD diaktif di robotik sama OSN khususnya Wow aktif di robotik ya yang dulunya disini memang karehan ini teman-teman itu sering sekali mengikuti kompetisi robotik ya SD ya dan kebetulan di SD juga ada materi tentang robotik ya Kak ya boleh cerita Kak pengalaman apa aja perjuangannya kakak saat disana untuk menjadi master robotik ya kayaknya udah jadi masternya kayaknya disana coba ceritakan Kak untuk pengalaman saya disana sih untuk di robotik kelas 7 masih belum di krisis sama untuk kuru-kuru waktu kelas 8 saya coba majuin terus lakon lala tepat ada lomba jadi saya ngajukan di respon terus suruh buat tim oke sedangkan disana yang cuma bisa robot itu anak dua saya sama teman saya tak untuk masuk lombanya itu butuh tiga orang yang sedaya nyari orang satu lah jangan cuma bantu oh jadi ini ceritanya Kak Rehan itu sebelum dapat tim itu Kak Rehan yang mengajukan proposalnya ya justru ya ini salah satu pendiri robotik nih di SMP nya ya iya bisa dibilang gitu oke oke Kak boleh lanjut gimana saat itu lombanya ya pertama Kak ya lihat dari lawan-lawannya disana cuma ya gimana ya disana itu sekolah-sekolah lain sudah robotiknya bagus-bagus ya pertama sih Kak ragu untuk menang coba-coba alhamdulillahnya dapat juara tiga wah luar biasa ya kita ngasih tumput tangan buat Kak Rehan ya terus akhirnya masih berjalan nih Kak robotiknya yang di SMP nya untuk sampai sekarang sih masih cuma ya masih nunggu dana untuk robot robotnya aja oh gitu ya oke kita lanjut nih berarti ini awalnya dia memang sukanya ke robotik ya Kak ya kita pengen tahu nih nanti mau kuliah kan habis ini ya SMA ya SMA dulu ya SMA dulu ya mungkin stepnya apa Kak nanti setelah kamu lulus SMP ini kamu inginnya kemana terus maunya seperti apa untuk lulus habis lulus SMP saya lanjut ke SMK Telkom terus saya lihat disana juga masih kan Telkom masih baru yang di Sudarjo terus saya lihat perkembangannya ternyata masih belum ada robotik nanti niat saya untuk ngajukan lagi seperti SMP kalau sudah lulus dari Telkom mau lanjut ke ITS kalau misalnya nih disana nggak ada robotik gimana Kak ya berusaha untuk ngajukan lagi Kak sama di SMP ngajukan lagi gitu ya biar terus lah terus kalau masalah yang ini kan sudah di Telkom ya sebenarnya kenapa kok memilih si Telkom ini Kak ya ada saran lah dari guru pemimpin IT ya soalnya lihat bakat saya di robotik juga kalau dibilangnya gini kan tanya waktu itu saya waktu gabut di IT tanya kan mau lanjut kemana mungkin SMA negeri mungkin tak tuh nggak mau ke telkom tak ada pendaftaran ini Telkom Sudhan emang bakat kamu kalau di robotik kalau kamu nggak lanjut tuh terus saya pikir-pikir saya tanya ke orang tua orang tua setuju ya saya lanjut oke luar biasa ya teman-teman disini memang setiap kita itu punya fashion yang berbeda-beda gitu ya kebetulan Kak Rehan ini sangat seneng dengan kutek-kutek dan robotik gitu ya Kak Rehan ya makanya dia ingin lanjut ke Telkom waduh target kuliahnya kemana nanti Kak? target untuk target utama sih ITS oh ITS ya mau ambil jurat senapa nanti? masih pokoknya lebih ya mau incer robotiknya soalnya kan saya denger-denger ITS juga sudah juara robotik 2 tahun bertelut-turut internasional juga itu yang saya incer oh gitu ya wah luar biasa teman-temannya pengalaman dari Kak Rehan kita doakan nanti Kak Rehan ya bisa mencapai cita-citanya bisa tembus ITS-nya amin di persiapan ya Kak Rehan iya jadi persiapan ini harus dimulai dari sekarang ya Kak Rehan ya gitu oke terima kasih Kak Rehan untuk waktunya sampai jumpa teman-teman di podcast yang selanjutnya bye bye bye